Senin pagi, Ibu Negara Iryana Jokowi-Dodo menjadi inspektur upacara dalam memperingati Hari Ibu ke-90 di halaman Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatak. Dalam upacara tersebut, Iryana Jokowi ditemani oleh istri Wakil Presiden Yusuf Kala, Mufidah Yusuf Kala, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise. Usai prosesi upacara, Ibu Negara beserta rombongan juga menggelar prosesi tabur bunga ke tiga makam istri Presiden dan Wakil Presiden. Antara lain, Hasri Ainun Besari Habibi, Neli Adam Malik, dan Ema Norma Sodar Mono. Ketiganya dipandang menjadi sosok teladan bagi generasi modern untuk bisa membentuk Indonesia Sejahtera dimulai dari lingkup keluarga. Untuk teladan yang diberikan, di mana Ibu-Ibu ini dalam keadaan situasi berat menghadapi tantangan, terutama mulai dari keluarga, bisa menampingi suami-suami dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, dan ini merupakan model teladan yang harus kita perempuan ikuti. Upacara ini dimulai sejak pukul 7 pagi dan diikuti oleh 6 organisasi perwakilan perempuan. Anjana Demira, Andresa Putra melaporkan untuk NET.